Selamat menikmati Sungguh luar biasa waktu itu Bapak Ibu Saya sedang terjalan hutan dan riba Bapak Ibu Saya tidak tahu kalau waktu itu Adik saya tidak memperkenalkan usaha ini kepada saya Mungkin saya sampai sekarang masih kesulitan Bapak Ibu Yang nanti setiap hari datang waktu itu Bapak Ibu Rumah saya hampir disita Sudah jatuh tempoh Bukan satu bulan dua bulan Bapak Ibu Sudah hampir dua tahun saya tidak bayar cicilan rumah waktu itu Kemudian Bapak Ibu saya tidak mempunyai amanah-amanah yang lain Yang waktu itu saya tidak bisa bayar Saya waktu itu menjahit kepada Allah Saya pingin lunasin menghutang-hutang saya Saya pingin terlepas dari dosa riba Saya pingin suami saya tidak jauh dari saya Dia pergi meninggalkan saya karena pingin bales utang-hutang Bapak Ibu Tapi subhanallah Suami saya jauh waktu itu pergi ke perintapan ke Kalimantan Bukannya selesai masalah Bapak Ibu Tapi timbul banyak masalah Ditelepon susah Bapak Ibu Ternyata mungkin suami saya ditelepon juga pusing Saya pasti minta uang Kenapa setiap hari yang tak idat Saya mau kesiap Pasti saya telepon suami saya Sebulan dua bulan Setahun sampai dua tahun Waktu itu Bapak Ibu Subhanallah Saya rasanya tidak bisa bernafas Waktu itu Bapak Ibu Putra Putri saya Setiap hari kebutuhan Bukannya berkurang Bapak Ibu Tapi bertambah Akhirnya Bapak Ibu Adik saya menyampaikan Teh ini ada usaha Dimana ini Insya Allah bisa Teteh terbebas dari utang Mudah-mudahan Joko suami Teteh bisa Kumpul lagi dengan Teteh Kalau Teteh sudah luna sehutang Waktu itu saya Suju kepada Allah Ya Allah Kalau usaha ini Bisa membebaskan Hutang-hutang saya Melunaskan hutang saya Ya Allah Kasih saya jalan Untuk saya bergabung Di bisnis ini Akhirnya Alhamdulillah Pertolongan Allah Hati saya Akhirnya Memutuskan untuk bergabung Di usaha ini Bapak Ibu Waktu itu saya bukan Tidak punya uang Bahkan saya hutang Saya terlirat hutang Saya memberanikan diri Waktu itu Walaupun saya malu Terhadap adik saya Dek Teteh boleh minjem Untuk bergabung Teteh janji Teteh akan kembalikan Setepatnya Teteh ingin Kayak adik Bisa tembus mobil Dalam waktu 19 hari Waktu itu Saya katakan Seperti itu Bapak Ibu Apa yang terjadi Bapak Ibu Waktu itu sebulan Saya tidak dapat mitra Bapak Ibu Saya pernah Hampir berhenti Usaha ini Saya bilang Kok susah ya Adik saya dapat Kok saya belum dapat Saya tidak berlagi Amat adik saya Ji Kok susah Teteh belum dapat mitra Kata adik saya Teteh jangan berhenti Teteh datang ke seminar Terus Teteh belajar Teteh training Insya Allah Teteh juga bisa Kayak aku Saya akhirnya nurut Bapak Ibu Saya sering datang ke seminar Saya datang ke training Walaupun tidak punya uang Saya tidak akan Beralasan Bapak Ibu Teteh tidak pernah Beralasan Sampai kalau di rumah Saya mau berangkat Mau training Teteh tidak ada uang Saya jual-jual Apa yang bisa saya jual Bapak Ibu Saya ingat dulu Sampai jual Jual kulkas Untuk saya datang ke training Untuk saya bisa ikut seminar Untuk okos Dan lain-lain Bapak Ibu Alhamdulillah Walaupun Terus saya Berjalan Ibaratnya Berdarahnya Hanya sampai saya Subhanallah Bapak Ibu Rasanya Rasanya berat Waktu itu jalankan Bapak Ibu Tapi saya tidak berhenti Empat bulan Bapak Ibu Di saat saya SLC Waktu itu Ditemboro Bapak Ibu Itu waktu Jatuh Tempo Rumah saya Akan direlang Bapak Ibu Dan yang lagi Juga itu datang Saya ditemboro 72 jam SLC Tinggalkan Handphone Dan lain-lain Saya serahkan Semuanya kepada Allah Ya Allah Hamba Hanya berserah diri Kepada Hanya mampu Menolong saya Bisa menolong saya Apa yang terjadi Bapak Ibu Di hari terakhir Saya ambil Handphone Saya buka WA Dari Banyak WA Di antaranya Ada Njelik WA Dari Adik saya Teteh Selamat Udah tembus Mobil Yuk Masya Allah Bapak Ibu Empat bulan Itu Bapak Ibu Dia nanya Mau mobil Apa uang Saya jawabnya Dek Teteh Banyak hutang Teteh Bingin uang Aja Kalau bisa Transfer hari ini Kata adik saya Baik Teteh Langsung Waktu itu Diproses Waktu itu Bapak Ibu Subhanallah Pertolongan Allah Adik saya Mungkin Malunya WA Baru dibuka Siang Saya komunikasi Sore jam 2 Udah Terus Transfer 150 juta Bapak Ibu Itu seumur hidup Saya Bapak Ibu Belum pernah Dapat uang Sebanyak itu Kemudian Saya Tunggu lama Saya Telepon Suami saya Dari tempat Laki-laki Datang ke tempat Awas Ya Ini Alhamdulillah Sudah masuk Uangnya Tapi kita Mau bayar Hutang dulu Apa gimana Ya Bayar Hutang dulu Bunda Waktu itu Saya jarang Pandang dengan penuh Mesra Saat itu Saya Pandang Bapak Ibu Ya Allah Terima kasih Ya Allah Alhamdulillah Hari Usaha Ini Saya bisa Pandang suami Saya Lungan Sudah Asya Allah Akhirnya Bapak Ibu Setelah terbayarkan Itu 90 Saya masih punya Uang 60 juta Saya sampekan Ke suami saya 30 juta Ini ayah Pegang Beli motor Yang kes Yang 30 juta Bapak Ibu Untuk apa Saya upgrade Priority Waktu itu Bapak Ibu Saya bersyukur Saya orangnya Yang Ada baiknya Juga Saya jarang Pegang uang Begitu Uang Sekitu Saya habis Sekarang Bapak Ibu Bayar hutang Beli Untuk Beli motor Saya kasih ke suami Saya 30 juta Priority Dari situ Bapak Ibu Dari awal kebangkitan Saya tembus Mobil yang pertama Saya berikan PCE Priority Di bulan April Kemudian Itu dapatnya Desember 4 bulan Kemudian April Saya tembus lagi Mobil yang kedua Bapak Ibu 150 juta Saya waktu itu Ambil uang Kes Suami saya bilang Bunda Kalau naik motor Terus Tidak naik mobil Kita mungkin Capek Uangnya 100 juta Tanya boleh Tanya boleh Tidak buat Beli mobil Boleh ya Akhirnya Suami saya Peli Honda Jis Bapak Ibu 50 juta Karena saya Pengen bagi-bagi Saudara Meluarnya Saya pengen Purban Dan lain-lain Bapak Ibu Alhamdulillah Habis lagi 150 juta Bapak Ibu Waktu itu Tapi saya Terus Berusaha Suami Mending Dari rumah mitra Ke rumah mitra Untuk Supaya Bisa Menghadirkan Keseminar Bapak Ibu Saya Pengen Orang-orang Di luar sana Mungkin Banyak Orang Kayak saya Saya Pengen Tolong Dia Saya Pengen Ajar Ke Seminar Supaya Dia Memperoleh Penguang Dan Informasi Yang Cukup Di Seminar Bapak Ibu Alhamdulillah Tidak lama Setelah April Dapat Yang kedua Di bulan September Saya Ingat Banget Tembus Mobilio Yang ketiga Bapak Ibu Disitu Saya Mulai Terasa Tersenyum Lebar Karena Berbarengan Saya Tembus Mobilio Yang ketiga Mitra Saya Tembus Langsung Dua Mobilio Dalam Kurang lebih Di Jumat Hari ini Sampai Jumat Depan Dua Mobilio Bapak Ibu Disitu Saya Mulai Nyalih Saya Bangkit Bapak Ibu Karena Apa Kalau Saya Sukses Sendiri Saja Senangnya Sebentar Saja Tapi Kalau Saya Melahirkan Orang Orang Menjadi Wasilah Orang Orang Sukses Di Bisnis Ini Bapak Ibu Itu Bahagianya Sangat Luar Biasa Dari Situ Bapak Ibu Di bulan September Tembus Yang ketiga Dibarung Mitra Saya Lahir Milio Bulan Di Bulan November Dua Bulan Setelah Bulan September Otom November Masya Allah Bapak Ibu Bapak Ibu Sampaikan Saya Ingat Bapak Ibu Kalau Anda Hanya Semangat Di Seminar Aja Kalau Anda Hanya Semangat Kalau Ketemu Lindar Aja Kalau Anda Hanya Semangat Di Acara Saja Belum Punya Gerungan Dari Garam Diri Sendiri Mohon Maaf Anda Mungkin Gak Bapak Sukses Beliau Mematakan Itu Waktu Itu Bapak Ibu Makanya Dari Itu Saya Dengan Mitra Mitra Yang Bergabung Di Bisnis Ini Saya Aja Semuanya Harus Mempunyai Dorongan Internal Sendiri Bapak Ibu Semangat Dari Diri Kita Sendiri Dari Hati Kita Sendiri Supaya Kita Bisa Sukses Di Bisnis Ini Dan Menjadi Wasilah Banyak Orang Terbebas Dari Kesulitan Tanda Di Bapak Ibu Kalau Saya Seorang Ibu Rumah Tanda Terlirik Utang Banyak Kesulitan Apa Ibaratnya Dilakukan Jual Energia Jual Apalut Seminar Dan Lain-lain Saya Yakin Bapak Ibu Semua Jauh-jauh Lebih Bisa Dari Saya Bapak Ibu Besar Dari Saya Bapak Ibu Hari Ini Semoga Menjadi Awal Kesuksesan Bapak Ibu Untuk Melayu Sukses PT. Bandung Ekon Sinerget Ekon Ekon Lebih Dari Saya Dengan Topik Berdaya Wassalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam